Intro Selamat siang, JJ Mars dimanapun berada dan beraktivitas Senang sekali, Serjen Samudera dapat menjumpai anda dan mengawal anda di hari ini Edisi di awal pekan, Senin 3 Juni 2024 Di program Sailor News Salah satu program yang tentunya mengangkat tentang wawancara bersama dengan narasumber Dari Satuan Kerja atau juga dari lingkungan TNI Angkatan Laut Yang saat ini bisa kita dengarkan selama satu jam sampai dengan pukul 12.00 Nah, JJ Mars 107,7 FM TNI Angkatan Laut atau Angkatan Laut di seluruh dunia secara universal Memiliki 3 peran yang dikenal dengan Trinitas Peran TNI Angkatan Laut Yang pertama adalah peran militer, diplomasi, dan juga polisinil Dan terkait dengan hal tersebut untuk mengetahui lebih banyak tentang seputar Daripada peran TNI Angkatan Laut yang tertuang dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI Yang di dalamnya memuat tugas diplomasi TNI Angkatan Laut Siang hari ini kita mendapatkan kesempatan berbincang-bincang istimewa Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Jalaswefa JMAE Beliau adalah asisten operasi kasal atau asop kasal Laksamana Mudah TNI Yan Sofyan STMSI CHRMP MTRS of La Selamat siang Bapak Aso Pasal Selamat siang Bang Erjun Samudera Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Siang hari ini Menapukan suatu kehormatan bagi saya Untuk bisa hadir disini Untuk kita bisa Tukar-tukar pengalaman ya Dan tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak yang pastinya Saat ini masih sibuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan apalagi Ini ada beberapa event yang akan Dilaksanakan di Medio-medio Beberapa bulan ke depan Bapak ya Nah Jajamar 107.7 FM Bapak Aso Pasal Laksamana Mudah TNI Yan Sofyan Yang sudah hadir disini Nanti akan bersama dengan Saya Erjun Samudera Mengulas tentang peran diplomasi TNI Angkatan Laut Tapi sebelum itu Jajamar Kita berkenalan dulu ya dengan sosok yang satu ini Dimana kalau kita lihat disini Bapak Aso Pasal ini adalah Pati TNI Angkatan Laut Bintang 2 Karena disini saya lihat juga banyak sekali Ada Tanda jasa Kemudian juga ada brevet-brevet yang Melekat di dada Sebelah kanan dan juga sebelah kirinya Pastinya Bapak Yayan ini Banyak sekali pengalaman dan penugasan Nah bisa sedikit Bapak Aso Pasal untuk menceritakan Dari Sejarahnya Sejarahnya Bapak Aso Pasal akhirnya mungkin menjadi TNI Angkatan Laut ini Dan Ada tugas-tugas apa yang paling berkesan Silahkan Baik terima kasih Bang Erjun Samudera Jadi sebagaimana kita bersama Bapak saya Adalah Lulusan Ataupun Liting Tahun 1993 Atau 1939 Nama dan pangkat sudah terang dan jelas Laksamana Buddha TNI Yayan Sofyan Saya lahir di sebuah kota kecil Di pegunungan justru Di Kuningan Ya Beberapa tahun yang lalu Dan saat ini Alhamdulillah saya sudah berkeluarga Istri saya Nyonya Penny Novita Darmawati Yang sudah memberikan Karunia Satu putri Atas nama Evita Nonagasani Dan yang kedua Anak laki-laki Hafidan Arsi Antares Dan kebetulan Keduanya juga Saat ini berprofesi sebagai tentara Yang pertama Suaminya Anak saya pertama Evita Nonagasani Seorang penerbang tempur Di Skadron 21 Baru saja pulang dari Biak penugasan di Papua Dan Yang laki-laki juga Mengikuti jejak saya Sebagai angkatan laut Wah Jadi ada penerusnya Bapak ya Ya Lieutenant Dua Laut Hafidan Arsi Antares Yang saat ini Sedang berada di Libanon Tergabung dalam Maritime Task Force Di Unifil MTF tahun ini berarti ya Sekarang sedang ada di sana Baik Baik Nah untuk penugasan Dari Sebelah Kiri Bapak Ini kan kelihatannya banyak sekali Terjajar rapi Di dada sebelah kiri Mungkin bisa diceritakan Bapak Pengalaman yang sangat mengesankan Ya ini Syukur Alhamdulillah Karunia yang begitu besar Yang diberikan oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Kepada saya Seberapa pribadi Saya Saya dari sebuah kota kecil yang Angkatan Laut pun belum familiar saat itu Sehingga bisa Diterima di Akademi Angkatan Laut Dan lulus pada tahun 1993 Atau Liting 39 Dan kebetulan sejak penugasan pertama saya Sampai dengan Saat ini Berkecimpung terus dengan Bidang operasional Jadi Lieutenant 2 Saya ditempatkan di Armada Timur Sampai dengan Saat itu sebagai Periurah Staff Terus kemudian Apa yang tersemat di dada Kiri saya ini Merupakan Suatu kepercayaan Suatu amanah Suatu anugerah Dari Allah SWT Kepercayaan Bukan karena saya hebat Tetapi Syukur Atasan Senior Memberikan Kepercayaan kepada saya Untuk Bertugas di berbagai Sejumlah kapal perang Dari tahun 2000 Sampai 2017 Saya menjabat Sebagai komandan KRI Ada 11 kapal perang Yang sudah pernah dikomandani oleh saya Mulai dari KRI Tongkol KRI Surah KRI Suteni Senaputra Terus kemudian KRI Mandau KRI Badik KRI Prankaisepo KRI Ahmadiyani Terus kemudian KRI Bung Tomo KRI Jondi Dan Terus kemudian Beberapa penugasan Satgas Seperti Kaswek Tentunya Terus kemudian Multilateral Eksersis Kakadu 2012 Terus kemudian Satgas Egel Latihan bersama dengan Singapura Terus kemudian Satgas Yekda Pengambilan MRLF KRI Bung Tomo Dari Inggris ke Indonesia Terus kemudian Satgas Maritime Task Force Di Libanon Waktu itu juga Sudah kami laksanakan Dan sejumlah Kegiatan-kegiatan Yang lainnya Baik luar biasa Kalau Bisa melihat dari Riwayat Hidup Bapak ini Lembarannya Cukup banyak ya Dari kapal Dari kapal ke kapal Kemudian juga Penugasan-penugasan Baik penugasan Dalam negeri Apapun juga Luar negeri Malah Tadi Bapak sebutkan Banyak sekali Ada beberapa Yang sudah Dilewati Dan pastinya Itu pengalaman Yang luar biasa 30 tahun Bapak ya 31 tahun Luar biasa Nah Kembali ke Kita Topik kita Yang hari ini Akan kita bahas Tentang Diplomasi TNI Angkatan Laut Dimana Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Yang juga tertera Bahwa tugas TNI Angkatan Laut Salah satunya adalah Diplomasi Terkait dengan hal tersebut Bagaimana Bapak Melihat hal ini Tentang fungsi Diplomasi TNI Angkatan Laut Silahkan Menarik sekali Ya Menarik sekali Jadi Inilah yang sangat menarik Kita berprofesi Sebagai perwira Angkatan Laut Tidak hanya Sebagai militer Tetapi sebagai diplomat Karena Itu merupakan Amanah Dari undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bahwa kita Kita memiliki tugas Yang diimpan Sebagai Angkatan Laut Tidak hanya Dalam mempertahankan Keutuhan negara Kesatuan Dibupli Indonesia Menegakkan kedaulatan Tetapi Di dalamnya juga Tugas-tugas Diplomasi Yang mendukung Politik Luar negeri Indonesia Terus kemudian Juga kita Memiliki tugas Dalam bidang Penegakan hukum Di wilayah Yurisdisi Nasional Indonesia Dan pemberdayaan Potensi Kekuatan Maritim Secara universal Juga Di Pada tatanan Internasional Kita bersyukur Bahwa Angkatan Laut Semua negara Memiliki peran Salah satunya Adalah peran Diplomasi Selain Dari peran Militer Maupun Konstabulari Rol Atau Polisional Jadi itulah Yang apa namanya Yang Memberikan Kesempatan Seluas-luasnya Bagi Angkatan Laut Dalam Melaksanakan Peran Diplomasinya Didasarkan Kepada Hukum Nasional Maupun Kebiasaan Kebiasaan Internasional Baik Baik Dan mungkin Juga salah satu Peran Diplomasi Yang paling sering Dilaksanakan Oleh TNI Angkatan Laut Melalui Kapal KRI Dewaruchi Dan KRI Bimasuci Sesuai juga Dengan Apa namanya Take line Join the Navy To see the world Bapak bisa Jelaskan sedikit Baik Itu salah satu Saja Misi Diplomasi Yang diban Angkatan Laut Terkait Dengan Muhibah Luar negeri Yang diselesaikan Oleh KRI Dewaruchi Pada masa lalu Dan sekarang Oleh KRI Bimasuci Dalam tahun ini Insya Allah KRI Bimasuci Akan berlayar Ke sejumlah Negara Dari Surabaya Jakarta Singapura Terus kemudian Ke Vietnam Ke Jepang Terus kemudian Sampai nanti Di Vladivostok Di Rusia Nah ini Salah satu Bentuk Diklomasi Yang dilaksanakan Oleh Angkatan Laut Dimana Di dalamnya Nanti juga Kan hadir ASEAN Navy Cadet Terus kemudian Bersama dengan Kadet Atau Taruna Dari kita Bersama dengan Taruna Dari kita Itu akan Onboard Di KRI Bimasuci Ke beberapa Pelabuhan Singgah Nanti Sehingga disitulah Mulai Sejak dini Taruna Taruna Kita sudah Berinteraksi Dengan dunia Diplomasi Karena mereka Nanti setelah Jadi perwira Juga akan Kental Dengan Upaya-upaya Diplomasi Kan Mereka harus Paham Apa itu Diplomasi Diplomasi itu Ibaratnya Seni Seni Mengatur Memanage Politik Luar negeri Kita Yang berkaitan Dengan Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Dengan Cara-cara Damai Nah itu Harus Sudah mulai Difahami oleh Taruna Taruna Akademi Angkatan Laut Sudah mulai Familiar Jadi demikian Pak Jadi Salah satunya Pengalaman Bapak Pada saat Taruna Bapak ya Ikut Seliding dunia Bersama KRI Dewaruci Waktu itu Saya Rencananya Rencana awal Tapi Mengalami Perubahan Karena Waktu itu Dari Indonesia Menuju ke Filipin Terus Kemudian Dari Filipin Kita akan Ke Guangzhou Terus Kemudian Ke Kaohsiung Baru Kembali Ke Indonesia Rupanya Nasib Berbeda Selepas Dari Filipin Dari Manila Jakarta Baik Baik Berarti Take line Kita Bergabung Bersama Dengan TNI Angkatan Laut Untuk Melihat Dunia Sudah Bapak Rasakan Dan Mungkin Ini akan Menarik Bagi Para Anak-anak Muda Indonesia Saat Saat Ini Bapak Karena Dengan Bergabung Menjadi TNI Angkatan Laut Dapat Melihat Dunia Seperti Pengalaman Bapak Juga Dan Juga Para Para Juri Dan TNI Angkatan Laut Nah JJ Mas Kita akan Bertanya lagi Kepada Bapak Asop Kasal Bapak Asop Kasal Kan Pengalaman Tadi Penugasan Hampir Sebagian Besar Dilewati Di Kapal Perang Seringkali Meninggalkan Keluarga Nah Bagaimana Pada Saat Itu Membangun Suatu Peran Antara Membagi Tugas Sebagai Para Juri Jalasena Kemudian Sebagai Kepala Keluarga Dan Juga Memberikan Pengertian Kepada Keluarga Bahwa Ini loh Tugas Seorang Para Juri TNI Angkatan Laut Yang Bukan Saja Hanya Di Darat Tapi Juga Di Lautan Nah Bagaimana Silahkan Bapak Asop Kasal Baik Terima Kasih Mas Esjun Memang Betul Sekali Sebagian Besar Penugasan Saya Di Kapal Perang Dan Hal Tersebut Tentunya Sesuatu Yang Kodrat Dari Tuhan Yang Luar Biasa Itu Bukan Semata Mata Karena Kehebatan Kita Tapi Semuanya Garis Tangan Dari Allah Dan Kepercayaan Dari Senior Kepercayaan Dari Pemimpin Sehingga Church of Duty Maupun Church of Area Sebagian Besar Dan Inggris Mengambil KRI Bung Tomo Dan Ada Waktu Weekend Saya Ajak keluarga Saya Untuk Berjengkrama Di Salah Satu Tempat Di Jawa Timur Di Banyuwangi Dan Saya Mendengar Di Salah Satu Radio Swasta Ada Terjadi Kecelakaan Pesawat Jatuh Air Asia Waktu itu Jatuh Di Laut Jawa Saat Itu Saya Kembali Karena Saya Yakin Kapal Saya Kapal Siap Terus Kemudian Apa Namanya Saya Yakin Pasti Saya Berangkat Terus Kemudian Saya Kembali Saya Bilang Sama Keluarga Ayo Kita Pulang Terus Ya Biasa Anak Komplik Loh Kita Pura Iya Tidak Tidak Betul Di Perjalanan Saya Ditelepon Oleh Kepala Staf Armada Timur Waktu Laksamana Pertama Aan Kurnia Waktu itu Yang Kapalmu Consignering Terus Kemudian Jam 11 Malam Anggota Saya Sudah Lengkap Semuanya Tetapi Saya Diperintangkan Untuk Berangkat Besok Harinya Karena Harus Membawa Helikopter Dan Waktu itu Kita Setelah Lengkap Cuma Anggota Perlatan Berkat Cuma Ya Itulah Kehidupan Kita Kehidupan Kita Bahwa Setiap Saat Kalau Memang Negara Memanggil Memertukan Kontribusi Kita Dalam Situasi Apapun Kita Harus Berangkat Sehingga Saya Sangat Bersyukur Memiliki Pendamping Seorang Ibu Jala Senastri Yang Betul-betul Faham Dengan Tugas-tugas Saya Betul-betul Pada Saat Saya Tinggal Penugasan Dari Mulai Lieutenant 2 Sampai Dengan Selama Saya Dinas Di Kapal Perang Sering Ditinggal Dalam Jangka Waktu Kalau Dulu Operasi Bisa Sampai 4 Bulan 5 Bulan Kembali Kepangkalan Paling 2 Minggu 1 Bulan Paling Lama 2 Bulan Kita Berangkat Lagi Tapi Situasi Tersebut Cukup Indah Yang Kami Rasakan Karena Ada Pertemuan Ada Perpisahan Dan Ada Pertemuan Lagi Itulah Kehidupan Kehidupan Yang Sangat Memorable Bagi Kehidupan Seorang Angkatan Laut Sangat Indah Sekali Terus Kemudian Apa Namanya Saat Itu Begitu Tiba Sampai Di Daerah Operasi Dan Sebenarnya Waktu Melaksanakan Sar Air Asia Di Perairan Jawa Itu Kebetulan Saya Mengumrah Dengan Keluarga Dengan Ibu Saya Istri Dan Anak Saya Sampai Ke Daerah Yang Kemungkinan Di Tempat Jatuhnya Pesawat Air Asia Saya Sholat Hajat Ya Allah Saya Akan Menghadap Saya Akan Beribadah Ke Rumah Mudahkan Misi Ini Segera Tuntaskan Kami Dapat Menemukan Korban Korban Terus Saya Keanjungan Saya Yakin Itu Lokasi Tempat Jatuhnya Karena Sudah Dihitung Oleh Pergoda Kami Datumnya Berdasarkan Information Dari Air Traffic Control Lost Contact Pada Jam Berapa Pada Posisi Apa Angin Berhembus Kemana Arus Berhembus Kemana Kemungkinan Datumnya Disitu Keanjungan Saya Berdoa Ya Allah Mudahkan Terus Kemudian Kepada Alwah Alwah Korban Yang Jatuh Tolong Segera Tunjukkan Agar Misi Segera Selesai Ya Itu Impossible Karena Biasanya Korban Tenggelam Di Laut Baru Muncul Ke permukaan Empat Hari Sampai Lima Hari Baru Mereka Muncul Tapi Setelah Saya Berdoa Kepada Allah Untuk Dimudahkan Karena Kebetulan Momentum Itu Juga Bersamaan Dengan Saya Melaksanakan Ibadah Umrah Dengan Keluar Allah Mengabulkan Doa Saya Siang Hari Ada 13 Mayat Yang Muncul Siang Harinya 13 Mayat Muncul Langsung Saya Evakuasi Ya Dan Kebetulan Di Kapal Markas Juga Bapak Kasal Waktu Itu Beliau Sebagai Kasgus Kamlak War Mada Satu Beliau Ada Di Kapal Markas Waktu Itu Dan Kami Laporkan Dan Akhirnya Mayat Itu Bisa Dievakuasi Menuju Ke Pangkalan Bun Seminggu Setelah Itu Saya Ditarik Ke Semarang Ya Untuk Selesai Alhamdulillah Artinya Rencana Ibadah Umrah Juga Dapat Tersayang Dengan Ibu Saya Dan Keluarga Saya Dan Anak Saya Keuatan Doa Bapak Itu Nah Itulah Apa Namanya Kalau kita Ikhlas ya Terhadap tugas kita Terhadap Tugas yang diimpan Keikhlasan Saya yakin Semua akan diberikan Kemudahan Termasuk yang tadi Bapak sampaikan Apa yang Dipakai Di atribut saya Ini bukan untuk Menunjukkan sesuatu Yang berlebihan Tapi Di dalamnya Ada pengorbanan Pengorbanan Keluarga Saya Anak Dan istri saya Pracurit Pracurit Saya Selama Penugasan Saya Diangkatan Laut Kita Berjuang Bersama Sama Jadi Tidak Ada Niatan Menggunakan Antibut Yang Berlebihan Dan Sebagainya Tetapi Ini Semuanya Adalah Hak Legalitas Yang Harus Saya Pakai Dan Ini Adalah Simbol 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 Keikhlasan Simbol Simbol Pengabdian Simbol Simbol Ketulusan Tidak Hanya Saya Tetapi Keluarga Dan Pracurit Pracurit Selama Saya Bertugas Sebagai Angkatan Laut Kita Bersama Mereka Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Seluruh Pracurit Pracurit Saya Dimanapun Sekarang Kalian Berada Saya Bisa Seperti Ini Juga Tidak Terlepas Dari Kontribusi Bapak Bapak Sekalian Pracurit Pracurit Yang Saya Sangat Cintai Saya Nyampaikan Terima kasih Kepada Senior Senior Kepada Atasan Atasan Yang Telah Memberikan Kepertayaan Kepada Saya Sampai Dengan Saat Ini Dengan Segara Ketulusan Keikhlasan Saya Sihat Mengabdi Untuk Keterangan Badan Bangsa Ini Baik Luar Biasa Saya Sampai Ikut Trenyuh Apa Yang Sudah Bapak Sampaikan Itu Luar Biasa Sebuah Kebesaran Dari Doa Yang Sudah Bapak Sampaikan Niatan Yang Tulus Kemudian Juga Ini Sebuah Berawal Dari Niat Baik Dimana Bapak Tetap Bisa Melaksanakan Tugas Bapak Sebagai Prajurit Jalasena Melaksanakan Pencarian Korban Jatuhnya Pesawat Air Asia Di lain Fiat Bapak Juga Harus Umroh Bersama Dengan Keluarga Dan Alhamdulillah Berkat Juga Doa Dan Kemudian Juga Izin Allah Semuanya Bisa Teraksana Dengan Baik Dan Misi Tugas Ataupun Yang Diberikan Oleh TNI Yang Kata Lu Pimpinan Pada Waktu Itu Kepada Bapak Saya Waktu itu KRI Bung Tomo KRI Bung Tomo Dapat Teraksana Dengan Baik Luar Biasa Jadi Mas Itu Menjadi Salah Satu Juga Mungkin Jadi Mas Ada Pengalaman Pengalaman Yang Bisa Dijadikan Contoh Dari Bapak Sobkasal Laksamana Mudah TNI Sofyan Bawa Bukti Dari Kekuatan Doa Dan Juga Dukungan Dari Pihak Keluarga Bapak Baik Nah Terkini Juga Dengan Kembali Kita Kemasaran Diplomasi Bapak Dan Ini kan Beberapa Waktu Belakangan Ini Ataupun Saat Ini Angkatan Ot Mempunyai Beberapa Kegiatan Baik Itu Ada Mutile Trena Vex Komodo Kemudian Ada WPNS WPNS Maksud Kami Western Pacific Naval Symposium Dan Juga Ada Beberapa Kegiatan Kegiatan Yang Lain Rimpek Juga Bapak Nah Mungkin Ini Bisa Dijelaskan Bapak Peran Diplomasi Yang Dilakukan Oleh TNI Angkatan Laut Pada Kegiatan Kegiatan Itu Apa Saja Dan Bagaimana Bentuknya Kontribusinya Terhadap Juga Keberatan TNI Angkatan Laut Silahkan Baik Terima kasih Jadi Sebagaimana Disampaikan Di awal TNI Angkatan Laut Membeli tugas Yang Sangat Spesifik Dan Membanggakan Sesuai Dengan Undang Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Yang Salah Satunya Tugas Diplomasi Hal Tersebut Juga Selaras Dengan Peran Universal Jadi Bagi Angkatan Laut Seluruh Dunia Salah Satunya Adalah Diplomatic Rome Nah Disini Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Sudah Mengikuti Kegiatan West Pacific Neville Symposium Di King Dao Di Cina Dan Pada Kesempatan Tersebut Bapak Kepala Star Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Adi Menyampaikan Gagasan Beliau Dengan Judul Ocean Share Future Jadi Berbicara Terkait Dengan Humanitarian Terkait Dengan Meritim Security Dan Sebagainya Hal Tersebut Sangat Elegan Dan Mendapatkan Perhatian Begitu Besar Dari Seluruh Negara Peserta Kita Ketua Bersama Bahwa WPNS WP Symposium Ini Ada 23 Negara Terus Kemudian Ada 9 Observer Yang Hadir Saat Itu Dan Setelah Itu Juga Dengan Presentasi Yang Disampaikan Oleh Bapak Kasa Di King Dao Tersebut Ada Lima Negara Besar Yang Langsung Permohonan Untuk Bilateral Meeting Dengan Bapak Kasa Diantaranya Adalah Cina Terus Kemudian Rusia Perancis Dan Negara-negara Lain Itu Ada Lima Besar Negara Yang Langsung Minta Bilateral Meeting Langsung Dengan Bapak Kasa Karena Bapak Kasa Menyampaikan Presentasinya Secara Elegan Kelima Negara Besar Yang Memiliki Angkatan Laut Yang Sangat Berpengaruh Di Dunia Ini Langsung Promohonan Untuk Bilateral Meeting Dengan Beliunya Ini Sesuatu Yang Membanggakan Saya Kila Baik Baik Inilah Memang Peran Dari Apa Namanya Dari Diplomasi TNI Angkatan Laut Yang Dilaksanakan Oleh TNI Angkatan Laut Dalam Hal ini Untuk Sama-sama Dalam hal Juga Menjaga Apa Nampanya Keberadaan Perdamaian Di Jadi Dengan Duduk Bersama Kemudian Sama-sama Laksan Kegiatan Tersebut Dan Alhamdulillah Ada Beberapa Lima Negara Berarti Tadi Bapak Yang Mau Bilateral Dan Meeting Langsung Bersama Dengan Bapak Kasal Dan Kemudian Kalau Kegiatan Kegiatan Tersebut Dilaksanakan Memang Menjadi Kegiatan Rutinitas Atau Sesuai Dengan Ada Faktor Mungkin Karena Ada Keadaan Atau Bagaimana Kegiatan West Pacific Naval Symposium Itu adalah Kegiatan Rutin Yang Dilaksanakan Setiap Dua Tersebut Kita Dihadapkan Dengan Posisi Geografis Kita Sangat Strategis Kita Juga Tidak Hanya Menjadi Anggota Tetap West Pacific Naval Symposium Tetapi Juga Kita Menjadi Anggota Indian Ocean Naval Symposium Jadi Kita Di West Pacific Naval Symposium Juga Memberikan Kontribusi Yang Begitu Besar Terus Kemudian Di ION Juga Ini Tergabung Sejak Tanggal 10 November 2014 Dimana Ada 25 Negara Sebagai Member Dan Observer Ada 9 Negara Salah Satu Negara Yang Kompeten Di Dalam IONS Juga Itu Ten Yang Mewakili Indonesia Terus Kemudian Di WPNS Ada 23 Negara Dan 7 Observer Dan WPNS Ini Yang Kemarin Baru Dilaksanakan Beberapa Minggu Yang Lalu Adalah Sidang Yang Ke 19 Di King Dao Cina Dan Tidak Semua Partisipan Ataupun Delegasi Diberikan Kesempatan Untuk Memberikan Pandangan Pandangannya Bersyukur Bapak Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Dari Diberikan Kesempatan Untuk Menyampaikan Presentasinya Pada Kesempatan Itu Dan Hal Hal Tersebut Memukau Seluruh Peserta Sehingga Kelima Negara Besar Yang Saya Sampaikan Tadi Ada Cina Ada Perancis Terus Kemudian Dan Seluruh Negara Itu Langsung Bintang Untuk Melaksanakan Bilateral Meeting Korea Selatan Baik Luar Biasa Nah Jangan Jangan kemana Tentang di 107.7 FM Jangan lupa Untuk selalu Melihat Dan juga Mendengarkan Kita Melalui Youtube Atau Di Instagram Like Dan Subscribe Tentang di 107.7 FM Jangan lupa